menyatakan bagiku kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku kemuliaanmu kau janjikan kemuliaanmu kau janjikan aku tetap percaya ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanku ku percaya mari mama ibu kita akan pujain dari awal kau katakan sungguh besar sungguh besar setiapu kau nyatakan bagiku kau nyatakan bagiku kau Bapak yang selalu mengerti kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku kemuliaanmu kemuliaanmu kau janjikan aku tetap percaya ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanku ku berserah di dalam kekuatanku Kau berjaya Mari sekali lagi akan kucah ini Dengan ucapan syukur Bapak Ibu katakan Sungguh besar setiapmu Amin Kau nyatakan bagiku Sore hari ini kami mau mengucap syukur Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Katakan kemuliaanmu Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanya kau Sekalanya bagiku Ku percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatanku Ku percaya Tak akan Tak akan ku takut Tak akan ku takut Tak akan ku getar Tak akan ku Tak akan ku Tak akan ku Tak akan ku Kan ku hidup ku Ku percaya janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Kami berserah ku berserah Di dalam ketua tatku Ketua tatku ku percaya Mari bapak ibu katakan ku percaya Ku percaya janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Kami berserah ku berserah Di dalam kekuatan Tak hanya kau Sekalanya bagiku Ku percaya Ku percaya Janjimu ajaib Soalnya hari ini kami nyatakan Dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatan Ku berserah Sekali lagi katakan Ku percaya Ku percaya Mari berserah Mari berserah Terukir dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Mari berserah Mari berserah Terukir dalam kehidupanku Dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatan Ku berserah Ku berserah Ku berserah Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatan Ku berserah Aku berserah Ku berserah Ku berserah Kami bersyukur Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku berdaya Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku berdaya Mari berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Allah Haleluya, Haleluya, Haleluya Terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih buat hari ini Terima kasih buat karunia Tuhan Terima kasih buat perkenanan Tuhan Sehingga hari ini Tuhan Tuhan mempersatukan Bapak Yunus dan Ibu Diana Di tanggal hari ini dengan cara Tuhan Dengan anugerah Tuhan Dan dengan berkat Tuhan yang sempurna Oleh karena itu Bapak Dengan puji-pujian kami memulai pernikahan ini Dan dengan firman Tuhan Kami melandaskan firman ini Karena pernikahan yang dimulai dengan puji-pujian Dan dilandaskan dengan firman Tuhan Dan akan menuntun keluarga ini Kedalam kemuliaan Tuhan Berbicaralah kepada masing-masing kami Tuhan Baik untuk Bapak Yunus Maupun untuk Ibu Diana yang akan menerima peneguhan nikah suci ini Serta seluruh keluarganya Serta setiap kami yang hadir Pada hari ini bersama-sama memberi doa Memberi support Untuk pernikahan yang berbahagia ini Tuhan Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang ajaib Kami siap untuk mendengar firman-Mu Sama-sama katakan Amin Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita Sudah boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Shalom Ada sukacita pada sore hari ini Amin Saya percaya pada sore hari ini Kita akan sama-sama menjadi saksi Di dalam peneguhan pernikahan kudus Bapak Yunus dan Ibu Diana Dimana saya percaya Tuhan turut menjadi saksi Katakan sama-sama Tuhan turut menjadi saksi Amin Dan Tuhan sendiri yang akan meneguhkan keluarga ini Amin Mari kita sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan sodara Nah hari ini saya ingin membahas secara singkat saja Merit covenant in the gospel Gini ya sodara Motivasi orang nikah itu macam-macam sodara Ada yang ingin memperbaiki ekonomi Ada yang ingin memperbaiki keturunan Ada yang merasa kasian Ada juga yang ingin menyenangkan orang tua Ada juga yang ingin memenuhi tuntutan sosial Ada yang ingin memenuhi biar saya nggak kesepian Supaya aku bahagia Supaya aku ada temennya di masa tua Nah kalau diterusin lagi sodara Ada banyak alasan kenapa orang ingin menikah Tetapi apakah betul Pernikahan itu tujuannya seperti itu sodara Karena kalau tujuannya seperti itu Nggak heran Pernikahan-pernikahan banyak yang kandas Banyak sekali yang bubar sodara Kenapa Karena tujuan-tujuan seperti tadi Yang saya sebutkan Itu nggak akan kuat Untuk waktu kedepannya sodara Kenapa Nggak akan kuat menghadapi badai Nggak akan kuat untuk menghadapi masalah Nggak akan kuat untuk menghadapi pergumulan Nggak akan kuat Dan akhirnya apa Pasti ujung-ujungnya akan kecewa Kenapa Ini perlu dicatat Karena Kalau memang pernikahan itu Untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita saja Maka jangan kaget Kalau kebutuhan kita Tidak akan pernah bisa dipenuhi Oleh Maka Jangan kaget Kalau kebutuhan kita Tidak akan pernah bisa dipenuhi Oleh seseorang yang tidak sempurna Wah Karena memang pasangan kita itu Adalah orang yang tidak sempurna sodara Loh Tau dari mana Siapa yang sempurna di dalam dunia ini Sehebat-hebatnya Ibu Diana Pasti akan mengecewakan Bapak Yunus Sehebat-hebatnya Perkasanya Bapak Yunus Pasti akan mengecewakan Ibu Diana Nah Maka hari ini Saya ingin mengingatkan Tujuan merit Bukan untuk memenuhi Kebutuhan kita Menurut Alkitab sodara Meskipun Kebutuhan kita Akan memenuhi Terpenuhi Tetapi Tidak gitu tujuannya sodara Amin Tujuannya Saya akan memberikan secara cepat sodara Pertama Pernikahan itu Bukanlah idenya manusia sodara Tetapi Itu adalah rancangannya Tuhan Sama-sama katakan amin Ada banyak orang bilang Pernikahan itu Adalah idenya manusia Supaya enggak kesepian Makanya pernikahan itu Diciptakan Oh pernikahan itu Hanya sepucuk surat lah Oh enggak apa-apa lah Siapa bilang Pernikahan itu Adalah idenya Tuhan Pernikahan itu Adalah gagasannya Tuhan Pernikahan itu Adalah rancangannya Tuhan Dari mana saya tahu Di kejadian 2 ayat 18 Dikatakan Tuhan ala berfirman Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Aku Akan Menjadikan Penolong Baginya Yang sepadan sodara Waktu Alam menciptakan Adam Adam waktu Masih Diciptakan Sama Tuhan Masih seorang diri sodara Masih jomblo sodara Tetapi Adam enggak protes sodara Adam enggak protes sama Tuhan Adam enggak ngomong Tuhan aku ini loh Kesepian Tuhan aku Kelamaan jomblo Aku Kelamaan sendiri Aku bosen Tuhan Yang aku lihat Macan Gajah Gitu kan Yang mirip sama aku apa Simpanse gitu kan Tapi enggak cocok itu Tuhan Adam enggak ngomong gitu sodara Yang berinisiatif gitu Adalah Tuhan Sama-sama katakan Tuhan yang berinisiatif Amin Tuhan yang melihat Dan berkata Tidak baik Kalau manusia itu seorang diri Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan Jadi ini adalah idenya Tuhan Bukan idenya manusia Dan Orang Adamnya juga Fine-fine aja sodara Ya kan Adamnya enggak protes sama Tuhan Ketika dia sendiri Jadi Bagi sodara yang masih single Bagi sodara yang masih single Yang datang pada sore hari ini Siapa bilang Kamu hanya akan merasa utuh Kalau ada pasangannya Adam aja biasa aja tuh Tetapi Tuhan yang bilang Lebih baik Aku menciptakan pernikahan Nah itulah sebabnya Dikatakan di ayat yang ke-23 Waktu Tuhan kasih Hawa Adam mengatakan apa Inilah dia Tulang dari tulangku Daging dari dagingku Dan dia akan dinamai Apa sodara? Perempuan Sebab dia diambil Daripadaku Itulah pernikahan pertama Yang ada di dunia Jadi hari ini Saya ingin mengingatkan Kepada Bapak Yunus Dan Ibu Diana Pernikahan itu Adalah ide dan Desainnya Tuhan Amin Karena itu Saya katakan Pernikahan itu Pasti ada tujuannya Amin Saya kasih contoh sodara Ini saya punya HP sodara Saya punya HP Kalau HP ini saya buat ganjelan meja HP ini saya pakai untuk ganjelan meja Pertanyaannya bisa gak? Bisa gak sodara? Of course Bisa Berfungsi gak buat ganjelan meja? Berfungsi Sangat berfungsi Tetapi Sayang HPnya Bener gak sodara? Sayang HPnya Apalagi handphone Iphone 13 Dipakai ganjelan meja Ya kan? Sayang HPnya Kenapa? Karena tidak sesuai dengan potensinya Karena gak sesuai Diciptakannya Dan didesainnya gak sesuai Apa yang terjadi sama HPnya? Pasti ru Pasti rusak Sama-sama katakan rusak Nah Pernikahan pun sama sodara Pernikahan Itu bukan untuk memenuhi hawa nafsu saja Pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan Lah kalau kita pakai hanya untuk meraih keuangan Financial freedom Atau mungkin hanya untuk dipakai kebahagiaan kita saja Bisa gak? Ya tentu bisa Tetapi akan rusak sodara Sama-sama katakan rusak Rusak Karena tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu diciptakan Nah yang kedua sodara Pernikahan itu menggambarkan kemuliaan Tuhan Amin Bukan hanya cinta semata atau romantisme Karena kalau romantisme saja Saya jamin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi Pasti akan expired sodara Loh kok bisa? Coba sodara lihat Bapak-bapak lihat Istri sodara gitu pada sore hari ini Waktu pertama kali bapak-bapak menikahi istri sodara Pasti yang ada di benak sodara Pasti sodara akan melihat Wow You look so beautiful in white Ya kan? Tapi ada waktunya nanti Tapi ada waktunya nanti Lu jadi bini Cerewet banget Ngomong aja terus Bosen gua dengernya Itu kan sodara Kalau udah 5 tahun Udah 10 tahun Lalu ibu-ibu juga gak mau kalah Duh suamiku Kamu mengerti banget Apa yang aku mau Gitu kan? Tapi ada waktunya nanti 5 tahun lagi 10 tahun lagi Apakah suami sodara Akan tetap Mengerti apa yang ibu-ibu mau Kamu gak ngertiin aku pih Papi jahat Papi gak ngertiin aku Papi sudah berubah Wah Jadi banyak orang Itu hanya menikah gara-gara hal dunia sodara Taukah pernikahan itu menggambarkan kemuliaan Tuhan Sama-sama katakan kemuliaan Tuhan Nah dari mana saya tahu Ayatnya ada sodara Kita lihat di kejadian 1 ayat 26 dikatakan Berfirmanlah Allah Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Ini yang berbicara Allah Tritunggal sodara Tiga pribadi Allah Allah Bapak Allah Anak Allah Roh Kudus Ayat selanjutnya Maka Allah menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Laki-laki Dan Perempuan Sama-sama laki-laki dan perempuan Katakan Laki-laki dan perempuan Bukan laki-laki dan lelaki Diciptakannya mereka Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah Dan bertambah banyaklah Penuhilah bumi Dan takhukanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan Di laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Jadi Allah itu ingin menunjukkan Desainnya itu Melalui apa Paling cocok untuk menggambarkan Allah Tritunggal Adalah melalui Pernikahan Amin Suami Istri Nanti punya anak Adalah tiga pribadi Saudara Sama juga Allah Bapak Allah Anak Allah Rokudus Semuanya adalah Allah Tetapi Semua pribadi itu Adalah Satu Seperti ini Adalah satu Amin Jadi begini Waktu Tuhan melihat Bapak Yunus Waktu Tuhan melihat Ibu Diana Bersatu di dalam pernikahan Tuhan senang Amin Dia memberkati Kenapa? Melihat dirinya sendiri Itulah sebabnya Tuhan membenci Namanya Perceraian Ya kan? Itulah sebabnya Yang disatukan oleh Tuhan Tidak boleh diceraikan oleh manusia Dan selanjutnya Saudara Pernikahan adalah Wujud Covenant Sama-sama katakan Covenant Ikatan perjanjian Amin? Nah ini saya mau Tunjukkan sedikit sama saudara Covenant itu berbeda dengan kontrak ya saudara Nah kalau kontrak itu ada jangka waktunya Betul? Ya kan? Ada jangka waktunya Selama yang bayar terus Ngeluarin Uang Untuk bayar Dan yang satunya lagi Memberikan service Ya saudara Selama ada service Selama ada bayar Maka kontrak akan terus berjalan Betul? Selama saling menguntungkan Pernikahan akan tetap berjalan Nah ada banyak pernikahan modern Seperti ini saudara Gak heran kalau ada yang macet salah satunya Entah itu pembayarannya Entah itu servisnya Gak lancar pembayarannya Apa yang terjadi? Kontraknya akan dipotong Pasti diputus Betul apa enggak saudara? Syarat dan ketentuan berlaku Tetapi kalau hari ini saudara Bapak Yunus dan Ibu Diana diberkati Gak ada lagi yang namanya seperti itu saudara Pernikahan di dalam Kristus adalah covenant Amen Covenant Covenant itu adalah ikatan perjanjian Baik suka maupun duka Baik kaya maupun susah Baik sehat maupun sakit Aku akan tetap setia sama kamu Amen Amen Wow Dari mana saya tahu Sekali lagi kembali lagi kepada Alkitab Yang sudah melakukan itu semua bukan manusia kepada Tuhan Tetapi Tuhan kepada manusia Dan disinilah Di ulangan 31 ayat 6 Tuhan yang berbicara kepada bangsa Israel Bangsa Israel itu sebenarnya adalah bangsa yang gak layak saudara Tetapi mendapatkan covenant nya Tuhan Bangsa Israel itu suka bersungut-sungut Suka menyembah berhala Suka lari daripada Tuhan Gak taat sama Tuhan Bahkan Tuhan juga bilang ya kan Kamu itu bangsa yang tegar tengkuk Keras kepala Tetapi lihat Apa yang dikatakan Tuhan di ulangan 3 ayat 6 dikatakan Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut Janganlah gemetar Karena mereka Mereka itu adalah musuh bangsa Israel Sebab Tuhan Perhatikan saudara Sebab Tuhan alamu Dia lah yang berjalan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan aku kata Tuhan tidak akan meninggalkan engkau Wow Tuhan berjanji satu pihak saudara Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Meskipun bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang tegar tengkuk Tuhan janji meskipun umatnya tidak setia Aku akan tetap setia Pernikahan pun seperti itu saudara Amin Bapak-bapak Kalau kita menikah dengan istri kita Bukan karena istri kita setia dulu sama kita Tetapi Kita pak Yang sudah berjanji dihadapan Tuhan Dan jemaat saat ada di altar ini Amin Kita akan tetap setia Seperti Tuhan sudah setia sama kita Amin Bu Ibu setia sama suami Bukan karena Apa yang dipikirkan oleh manusia Tetapi karena Tuhan Sudah menyelamatkan saudara Dan setia kepada saudara Meskipun Mestinya Saudara tidak layak mendapatkan itu semua Jadi Pernikahan itu Suami dan istri Melambangkan Tuhan Dan umatnya Tetapi bukan cuma itu Suami dan istri Juga melambangkan Kristus Dan jemaat Yang di perjanjian baru Dari mana saya tahu Ada ayatnya saudara Di Efesus 5 ayat 25 dikatakan Hai suami Kasihilah istrimu Sebagai mana Kristus telah mengasih jemaat Jemaat disini dikatakan gereja Gereja itu adalah saudara dan saya Amin Dan telah menyerahkan dirinya baginya Gerejanya Waktu Kristus mati di kayu salib Apakah sudah Mikirin bertobat Belum saudara Gerejanya masih kocar kacir Belum Kenal siapa itu Kristus Enggak kenal Tetapi Kristus Sudah menyelamatkan Sudah berdarah-darah Sudah berkorban Untuk membayar Menebus Dosa bagi jemaat Nah suami Itu seperti Kristus Wow Kita lihat di ayat yang 32 dikatakan Rahasia ini besar Tetapi yang aku maksud Ialah hubungan Kristus Dan jemaat Jadi suami dan istri hari ini diumpamakan seperti Kristus dan jemaat Amin Ini penting sekali Jadi bukan tentang pestanya Saudara Tetapi justru disini saat ini Bapak Yunus Dan Ibu Diana Anda sedang berhadapan dengan Tuhan Bukan berhadapan dengan pendeta Bukan berhadapan dengan saya Tetapi berhadapan langsung dengan Tuhan Amin Nah kemudian kalau tadi dibilang apa Suami kasihlah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat Dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat Ini ngomongnya suami Lah istri gimana Wow tenang Sabar saudara Ini ada Efesus 5 ayat 22 dan selanjutnya Hai istri Tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Jadi ini ngomongnya Enggak gini loh ya Pak Hai suami Kasihlah istrimu Selama istrimu tunduk sama kamu Ini ngomongnya enggak seperti itu Bu Ini firmannya pun Enggak ngomongnya enggak seperti ini Hai istri Tunduklah kepada suamimu Selama suamimu mengasihi kamu Itu juga Alkitab Enggak ngomong seperti itu Tetapi one way Bapak Yunus Anda tetap Harus mengasihi Istri anda Meskipun Istri anda Ibu Diana Tidak tunduk sama Bapak Yunus Ibu Diana Anda tetap Harus Tetap tunduk Sama Bapak Yunus Meskipun Suami anda Tidak mengasihi anda Amin Wow Berat ya Tetapi sekarang Of course lah ya Masih tetap mengasihi lah ya Amin Biasanya tiga tahun itu Pertama masih hot Ya kan Masih hot Tetapi kalau udah mulai lima tahun Sepuluh tahun Ya kan Biasanya Makan sepiring berdua gitu kan Nanti kalau selanjutnya Sepiring keroyokan gitu kan Nah saudara Nah Saya berdoa hari ini untuk kita semua juga diingatkan Mampu gak kita melakukan ini semua Dengan kekuatan kita sendiri Mampu gak kita melakukan ini semua Dengan kekuatan kita Jawabannya Tidak mampu saudara Itulah sebabnya Covenant Tuhan itu By God Grace alone Ikatan perjanjian yang Tuhan berikan kepada Kita Kepada Bapak Yunus Kepada Ibu Diana Kepada saya Kepada kita semua Itu hanya oleh Kasih karunia Tuhan Amin Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu Ngasih sesuatu Yang paling Yang paling berharga Di dalam Diri kita Diberikan Kepada Seseorang Yang semestinya itu Enggak layak Untuk menerima itu Jadi Kalau Bapak Yunus Dan Ibu Diana Salah satu diantara Anda Ada yang bersalah Umpama Ini umpama Ya kan kita berdoa sama-sama Pernikahannya Akan tetap berukun Amin Tapi pasti ada yang namanya masalah Umpama Ya Aduh Ini istri aku udah keterlaluan Dia gak bisa tunduk Aku udah Males Maafin dia Mungkin Ibu Diana Nah halah Suamiku udah gak mau Mengasihi aku Udah gak jelas Males aku Mengasihi dia Nah saudara Untuk Bapak Yunus Dan Ibu Diana Coba Saudara Lihat ke kaca Kecermin Anda bayangkan Berapa kali Anda pun juga Enggak layak semestinya Untuk dikasih Tetapi Tuhan Tetap Mengasihi engkau Berapa kali anda kecewa Mungkin dengan pasangan anda Bayangkan Berapa kali anda mengecewakan Tuhan Tetapi Tuhan Tetap mengasihi anda Tuhan kasih keselamatan Cuma-cuma Gratis Dikasih anugerah Kasih karunia Gak bayar Tetapi tidak murahan Siapa yang bayar Yesus Kristus Bukan pakai emas Bukan pakai perak Tetapi pakai darah Yang mahal Amin Hari ini biarlah Itu yang menjadi Landasan Saudara Biarlah saudara Tetap kuat Itu yang menjadi Poros pernikahan Saudara Amin Maka pernikahan Bapak Yunus Dan Ibu Diana Akan selalu mengulihakan Tuhan Amin Akan terus selalu semakin manis Yang setuju katakan Amin Berikan tepuk tangan yang paling meriah Buat Tuhan Allah kita Haleluya Haleluya Mari kita siapkan Hati kita Kita akan melanjutkan kembali Prosesi Peneguhan nikah Pada sore hari ini Mari kita siapkan hati kita Ku ada Sebab anugerahmu Ku ada Ku ada Karena kasihmu Tuhan Yesus Ku berterima kasih Buat kasih Kami berterima kasih Buat kasih Buat kasih Buat kasih Mari sama-sama Katakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesus 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 Terima kasih Kita beri kemuliaan Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Haleluya Shalom Saya percaya Hari ini adalah hari yang Tentu sangat spesial Sangat membahagiakan Khususnya bagi Kekasih kita Bapak Yunus Rustam Teja Senjaya Dan Beserta dengan Ibu Kekasih kita Bagaimana sudah siap Pak Yunus Ibu Diana Tentu sudah siap Mantap Amin sedara Sekali lagi kita beri aplos Kita beri kemuliaan Bagi Tuhan Haleluya Karena mereka Sudah siap sedara Setelah Beberapa waktu Namanya Baik Pak Yunus Maupun Ibu Diana Mempersiapkan diri Untuk hari ini Dan saya percaya Inilah waktunya Untuk mereka Berumah tangga Menjadi pasangan Suami istri Amin sedara Firman Tuhan Tadi sudah disampaikan Oleh hambanya Pester Daud Sekandar Tentunya Firman Tuhan Sebagai landasan Untuk Bapak Yunus Maupun Ibu Diana Memasuki Rumah tangga Yang baru sedara Amin Dan satu Konfirmasi sedara Satu bukti kepedulian Tuhan Atas pernikahan Kalau kita melihat Firman Tuhan sedara Ada satu mujizat Yang Yesus lakukan Mujizat pertama Yang justru Yesus lakukan Bukan dalam sebuah Kebaktian Kebangunan Rohani Namun Sudara ku Kita Tahu Dari firman Tuhan Justru Mujizat pertama Yang Yesus lakukan Di tengah-tengah Pesta Pernikahan Ini adalah satu Konfirmasi Bagaimana Tuhan Begitu peduli dengan Pernikahan Bagaimana Mujizat Yang dilakukan oleh Yesus Di kota Kana sedara Air yang biasa Diubah menjadi Air anggur Yang manis Dan ini memiliki Pengertian Ketika kita Sebagai orang percaya Khususnya hari ini Bapak Yunus Dan Ibu Diana Mengundang Yesus Masuk di dalam Pernikahan Mengundang Yesus Masuk ke dalam Rumah tangga kita Percaya Dia Satu pribadi Dia Yesus Yang sanggup mengubah Kasih yang semula Menjadi kasih yang sempurna Yang percaya katakan Amin Sekali lagi kita beri Kemuliaan Bagi Tuhan kita Saudara Baik saudaraku yang kekasih Sebelum kita Masuk dalam Prosesi Peneguhan nikah Pada hari ini Jadi hari ini Saya katakan Prosesi peneguhan nikah Bukan pemberkatan nikah Saudara Karena masing-masing Kita kata bersama Sudah berkeluarga Jadi hari ini adalah Prosesi Peneguhan Nikah Nah Saya sebagai hamba Tuhan Akan membacakan Terlebih dahulu Titah nikah Saudara Mungkin dalam pembacaan Titah nikah Ada beberapa Alenia saudara Yang Tidak saya Perlu bacakan dalam Prosesi peneguhan nikah Baik untuk Mempercepat Waktu saudara Saya akan membacakan Titah nikah Pada hari ini Di hadapan Tuhan Hamba Tuhan Dan tentunya Sidang jemaat Hadirin sekalian Kita akan menyaksikan Bersama Pernikahan antara Bapak Yunus Rustam Teja Senjaya Dan Ibu Diana Natalia Tentunya saudara Setelah mereka Memenuhi persyaratan Yang diperlukan Yaitu Yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab yang pertama Pasal yang kedua Yang bunyinya saudara Perkawinan adalah Sah Jika dilakukan Menurut Hukum masing-masing agamanya Dan Selanjutnya Tidak perlu saya bacakan saudara Selanjutnya Dari Tata gereja Mereka Artinya Bapak Yunus dan Ibu Diana Telah dibaptis Sesuai Tentunya dengan Firman Tuhan Amin Pak Bu Dan Juga Mereka Mengikuti Konseling pernikahan Sebelum masuk dalam Peneguhan nikah ini saudara Maka selaku hamba Tuhan Hari ini saya akan Menikahkan mereka dan Meneguhkan mereka sesuai Alkitab Atau firman Tuhan Kepada Mempelai Khususnya Bapak Yunus dan Ibu Diana Dipersilahkan untuk berdiri Dan Memperhatikan syarat-syarat Pernikahan Kristen Dan Menjawab dengan tegas dan jelas Mungkin Diberikan Mik Sarat yang pertama Pernikahan Kristen adalah Seperti tadi firman Tuhan Sampaikan Yang dipersatukan Allah Dalam pernikahan Kristen Tidak boleh diceraikan oleh manusia Dan hanya mautlah Yang akan memisahkannya Dan syarat yang kedua Setelah menikah Maka suami istri Harus hidup secara Berdampingan Satu Kepada yang lain Karena mereka Seperti firman Tuhan katakan tadi saudara Telah Telah menjadi satu daging Katakan amin Sekarang sebagai hamba Tuhan Yang mewakili Tuhan Saya akan Menanyakan Kepada Mempelai pria dan Mempelai wanita Pertanyaan-pertanyaan untuk Mengetahui Kesungguh-sungguhan Dalam memasuki Pernikahan Kudus ini Tentunya Mempelai pria Dan mempelai wanita Diharapkan Untuk Menjawab Dengan tegas dan jelas Karena memang Janji nikah Harus diucapkan dengan Sungguh-sungguh Bebas Tanpa paksaan Dan tentunya Disaksikan oleh Tuhan Hamba Tuhan Dan Jemaah Tuhan Hadirin sekalian Amin saudara Baik Kepada Mempelai pria Terlebih dahulu Saya akan bertanya Apakah Bapak Yunus Rustam Teja Senjaya Mau menerima Ibu Diana Natalia Sebagai istri Dan Hidup bersamanya Dalam pernikahan suci Seumur hidup Saudara Saya bersedia Puji Tuhan Kita beri kemuliaan Yang paling meriah Bagi Allah kita Selanjutnya Kepada Mempelai Wanita Saya bertanya Apakah Ibu Diana Natalia Mau Menerima Bapak Yunus Rustam Teja Senjaya Sebagai suami Dan hidup Bersamanya Dalam pernikahan suci Seumur Hidup Saudari Silahkan Menjawab Ya Saya bersedia Kita beri kemuliaan Yang paling meriah Bagi Allah kita Saudara Saya akan membacakan Terlebih dahulu Firman Tuhan Terima Yang terambil dari Surat Rasul Paulus Yang pertama kepada Jemaat di Kepada Jemaat di Korintus Pasal yang ke-13 Dari ayat yang ke-4 sampai Ayat yang ke-7 Yang berbicara tentang kasih Firman Tuhan Firman Tuhan katakan Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Kasih tidak cemburu Kasih Tidak memegahkan diri Dan kasih tidak sombong Kasih tidak melakukan yang tidak sopan Dan kasih Tidak mencari keuntungan diri sendiri Kasih tidak memarah Dan kasih tidak menyimpan Kesalahan orang lain Lalu ayat yang ke-6 Firman Tuhan katakan Kasih Tidak bersuka cita Karena ketidakadilan Tetapi Firman Tuhan katakan Kasih Bersuka cita Karena kebenaran Lalu ayat yang ke-7 Firman Tuhan katakan Kasih menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Bahkan kasih Mengharapkan segala sesuatu Dan kasih Menanggung Sabar menanggung Segala sesuatu Yang percaya sama-sama Katakan Amin Kita akan memasuki Janji nikah saudara Sidang Tuhan yang kekasih Sekarang kita akan mendengarkan Pengucapan Janji-janji nikah Oleh kedua mempelai Tentunya Bapak Yunus dan Ibu Diana Bisa Saling berhadapan Satu sama lain Dimulai Dimulai dari Bapak Yunus Pandanglah mata dan peganglah Tangan Ibu Diana Dan sekarang Saya Yunus Sustam Tejasen Jaya Berjanji Berjanji dihadapan Tuhan Kambar Tuhan dan saudara-saudara seiman Bahwa saya Sesuai dengan Kendak Tuhan Saya menerima engkau Dianantaria Sebagai istri yang sah Dan satu-satunya Dari saat ini dan seterusnya Saya berjanji Akan sungguh-sungguh mengasihi Sebagaimana Kristus Telah mengasihi Jemaatnya Dan seperti saya Mengasihi Diri saya sendiri Saya berjanji Akan hidup kudus Bijaksana Setia Menghormati Sebagai teman Pewaris Dari kasih karunia Dan selanjutnya Hidup dengan rukun Dan damai Dalam sepanjang hidup ini Amin Amin Kita beri kemuliaan Bagi Tuhan kita saudara Dan selanjutnya Kepada Ibu Diana Natalia Pandanglah Mata serta peganglah tangan Bapak Yunus Sekarang ucapkanlah Janji nikah Ibu Diana Tentunya dengan sungguh-sungguh Dengan bebas dan Tanpa paksaan Silahkan Ibu Diana Ya Bisa di pegang mic mic Saya Diana Natalia Berjanji di hadapan Tuhan Hamba Tuhan Dan saudara Seiman Bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan Saya menerima engkau Junus Rusam Teja Sejaya Sebagai Suami yang Asli Suami yang sah Dan satu-satunya Mulai saat ini Dan seterusnya Saya berjanji Akan tunduk dalam segala sesuatu Seperti Kepada Tuhan Dan Menghormati Sebagai Teman pewaris Dan kasih karunia Saya berjanji Akan hidup kudus Mengasihi Menjadi penolong Yang setia Dan sentiasa Menaruh Harap kepada Tuhan Dan selalu hidup Dengan rukun Dan damai Dalam sepanjang hidup ini Amin Sekali lagi Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Haleluya Baik Sebentar Sebelum Kita masuk dalam Penyematan cincin nikah Kedua mempelayakan Menandatangani Terlebih dahulu Akte Nikah Dimulai dari Pak Yunus Bisa dimulai dari Yang tidak akan berakhir Dan Tidak akan Luntur Kita beri tepuk tangan Yang paling meriah Haleluya Cincin ini terbuat dari emas Dan tidak akan berkarat Dan ini Menggambarkan Kasih Yang tidak akan rusak Dan tidak akan luntur Sementara Ibu Diana akan memasukkan Cincin ini ke jari Bapak Yunus Sebagai tanda kasih Padanya Yang tidak akan Rusak Dan tidak akan luntur Kita beri tepuk tangan Yang paling meriah Haleluya Demikian Biarlah Kasih diantara Kedua mempelai Tidak akan berakhir Selama keduanya hidup Bertambah hari Bertambah mencintai Seperti firman Tuhan katakan Bertambah hari Bertambah mata Dan bertambah hari Tentunya bertambah tulus Amin sedara Sekali lagi Kita beri aplos Kita beri tepuk tangan Yang paling meriah Nah karena kedua Mempelai Sudah sama-sama Mengucapkan Janji nikah Dan Menyampaikan kasih Mereka Masing-masing Di hadapan Tuhan Di hadapan Sidang jemaah hadirin sekalian Maka Saya Sebagai hamba Tuhan Yang mewakili Tuhan Saya akan berdoa bagi Kedua mempelai Sebentar Kedua mempelai akan duduk Di korsi pelaminan Yang sudah Kita bangkit berdiri Kita mau Mengarahkan tangan kita Sudara Kita mau memperkati Kedua mempelai Yang berbahagia hari ini Dan kita mohon Berkat Tuhan turun dalam Prosesi peneguhan nikah Mereka pada hari ini Saling bergandengan tangan Tentunya Pak Yunus Terima kasih Tuhan Mulialah namamu Mulialah namamu Tuhan Berkatmu atasku melimpah Berkatmu atasku melimpah Mulialah Mulialah namamu Mulialah namamu Tuhan Mulialah namamu Tuhan Mulialah namamu Tuhan Mulialah namamu Tuhan Kau lah yang terima puja keli Selamat Kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamat. Kuduslah Tuhan, suci, 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 Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini Oleh karena kebaikanmu Tuhan Oleh karena kebaikan Tuhan Janji-Mu dan janji-Mu Matakan aku percaya Tuhan Aku percaya Beratku-atku atasku melipat Bacara-bacara selalu melipatku Ku puji sebab aku percaya Katakan aku percaya Aku percaya Beratku atasku melipat Bacara-bacara selalu melipatku Kami puji Tuhan, ku puji, ku sentahkan Tuhan Kami puji Tuhan, ku puji, ku sentahkan Tuhan Mari ambil waktu sekarang, mari sembah Tuhan Yesus Saya merasa buat pemulapan yang turun di tengah-tengah kita Pemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kita Kami puji Tuhan, ku puji, ku sentahkan Tuhan Kami puji Tuhan, ku puji, ku sentahkan Tuhan Kami puji, ku sentahkan Tuhan, ku puji, ku sentahkan Tuhan Kedua mempelai yang berbahagia hari ini Kita mohonkan berkah Tuhan turun Dalam kebetulan nikah mereka Bapak surga Sepasang mempelai ini telah berjanji di hadapan hari ini Biarlah saat ini Tanganmu Tuhan, engkau letakkan ke atas mereka Engkau Tuhan yang mulai meneguhkan Dan mempersatukan mereka Di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mulai saat ini Mereka ditegukan Dipersatukan Menjadi pasangan suami istri yang sah Di hadapan Allah Dan di hadapan manusia Dan mulai saat ini Berkat rumah tangga Turun ke atas mereka Dan rencana-rencana besar Allah Mulai direalisasikan Ke atas rumah tangga ini Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak surgawi Hambamu berdoa Untuk anakmu Kekasih kami Bapak Yunus Rustam Teja Senjata Di dalam nama Tuhan Yesus Amin percaya engkau mengasih anakmu Bapak Yunus Rustam Teja Senjai Berikanlah roh hikmat Dan takut akan Tuhan Hati yang mengasih Tuhan Mampukan dia Ya Bapak Menjadi suami yang baik Menjadi suami yang setia dan bertanggung jawab Menjadi suami Yang mengasih istrinya sampai akhir apapun yang terjadi Mampukan dia Menjadi kepala bagi rumah tangga Dan sepanjang anakmu mencari Berkatilah Kedua belah tangannya ini Sehingga apapun yang dikerjakannya Diberkati Tuhan Disertai Tuhan Dibuat Tuhan berhasil Mengalami terobosan dan pelipat gandaan Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Sorgawi Ambamu juga berdoa Untuk anakmu Diana Natalia Di dalam nama Tuhan Yesus Berikanlah roh hikmat Dan takut akan Tuhan Hati yang mengasih Tuhan Mampukan Anakmu Diana Natalia Ya Tuhan Sebagai istri Sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya Mampukan dia Menjadi istri yang baik Yang menundukkan dirinya Dan menghormati suaminya Sampai akhir apapun yang terjadi Mampukan dia ya Bapak Bahkan menjadi teman pewaris Kasih karunia Yakni kehidupan Bersama dengan suaminya Bapak Yunus Rustam Tejasenjaya Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Sorgawi Biarlah rumah tangga ini Engkau berkati Rumah tangga ini Dimampukan Untuk menerima seluruh kiriman berkat dari sorga Hambamu berdoa bagi Rumah tangga anakmu ini Biarlah ada damai sejahtera Ada sukacita Ada kebahagiaan Ada kasih Allah Bapak Dinyatakan Dan Jadikanlah rumah tangga Anakmu ini menjadi berkat bagi sekeliling mereka Dan terlebih daripada itu Biarlah rumah tangga yang baru dibentuk ini Menyenangkan hatimu ya Tuhan Dan tentunya mempermuliakan namamu Terima kasih Bapak di sorga Berkatmu turun Atas rumah tangga ini Di dalam nama Bapak anak dan roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sama-sama katakan Amin Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Haleluya Sebentar Tentunya Bapak Yunus dan Ibu Diana Kembali berdiri Dan saling berhadapan tentunya Dalam prosesi tentunya Peneguhan nikah ini Seperti di awal Ada beberapa bagian yang tentunya Tidak dilakukan seperti Dalam pemberkatan nikah Salah satu contohnya Dalam pembukaan tudung selayar Tetapi hari ini Bapak Yunus Akan memberikan Ciuman tanda kasih Kepada istri tercinta Ibu Diana Natalia Bapak Yunus pandang Istrimu Ibu Diana Oh iya Belum dikasih abah-abah pak Tenang aja pak Pandang istrimu Cantik tidak pak Tentu cantik Amin Kita beri aplos Wah luar biasa Hari ini sudah berdandan Sedemikian rupa Nah Sebentar Bapak Yunus akan memberikan Tanda Kasih Dengan ciuman Tanda cintanya Kepada Istri tercinta Diana Natalia Sebentar pak Belum dikasih abah-abah Sebentar Belum dipanggil Kru Juru foto Atau mungkin Ada kru dari RCTI Untuk mengabadikan Dan sebentar malam Ditayangkan Amin Nah Sebentar Bapak Yunus Bapak Yunus akan Memberikan ciuman Mulai dari Kening Pipi kiri pipi kanan Silahkan pak Sebagai tanda kasih inilah Istrimu sebagai penolong Yang sepadanya Tuhan kirim bagimu Cintai dia Kasih dia sampai akhir Apapun yang terjadi Tuhan Yesus memberkati Nah Kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bagi Tuhan kita Sebentar Bapak Yunus dan Ibu Diana Akan menghadap Jemaah Tuhan Hadirin sekalian Pandang mereka Sedara masing-masing Bapak Yunus Rustam Teja Senjaya Dan Ibu Natalia Ibu Diana Natalia Hari ini sedara Mereka Menjadi Suami istri Yang sah Di hadapan Allah Di hadapan manusia Kita beri tepuk tangan yang paling meriah Karena mereka sudah ditepukkan Pertikahannya hari ini Haleluya Puji Tuhan Saya minta Dua mempelai kembali Menghadap saya Sebentar Akan menerima Perjamuan kudus Bisa dinam Bisa dinam Bisa dinam Oh ya pos sedang jemaat di harap duduk tenang dalam hadirat Tuhan tentunya maaf dalam hadiratmu ya abu inilah tubuh Kristus yang atasnya kita ucapkan syukur dan inilah tanda persekutuan kita sebagai orang percaya dengan Kristus Mari maka dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus katakan tubuh Kristus katakan haleluya selamat menikmati inilah darah Kristus darah perjanjian baru dan kekal yang atasnya kita ucapkan syukur satu hal kita sebagai orang percaya kita dipersatukan dengan kuasa kebangkitan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus mari saudara kita beri tepuk tangan karena pada hari ini untuk pertama kalinya sebagai suami istri yang sah Bapak Yunus dan Ibu Diana sama-sama makan dan minum tubuh dan darah Kristus dan hari ini mereka akan memberikan persembahan korban sulung mereka sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan dalam pernikahan dalam peneguhan nikah pada hari ini tanggal 8 Januari tahun 2022 silahkan bersama-sama bergandengan tangan mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah saudara haleluya sekali lagi puji nama Tuhan silahkan duduk sebentar pastar Daud akan menyerahkan akte peneguhan nikah yang sudah ditandatangani oleh kedua mempelai kepada Bapak Yunus dan Ibu Diana mungkin bersama-sama menerimanya yang mewakili Tuhan akan memberikan satu pesan khususnya kepada sepasang mempelai yang berbahagia Bapak Yunus dan Ibu Diana pada hari ini hidup hanya satu kali Pak Bu pilih bahagia amin nah tentunya dalam mengarungi khususnya batara rumah tangga mungkin ada hirup pikuk tetapi Tuhan memberikan pesan kepada kita sebagai orang percaya bawalah segudang pengampunan dan biarlah kasih Kristus kasih yang tanpa syarat itu senantiasa memenuhi pernikahan dan tentunya rumah tangga Bapak Yunus dan Ibu Diana Tuhan Yesus memberikati silahkan kita akan bangkit berdiri kita beri tepuk yang tepuk tangan yang paling meriah Bapak Yunus dan Ibu Bapak Yunus dan Ibu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mereka Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Oh Jesus, Jesus, forever I love you Lord, forever I love you Lord, forever I love you Lord, Lord, once again, yang kudus sungguh kami mengucap syukur engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan terima kasih Tuhan untuk Tuhan anakmu Tuhan Bapak Yunus Tuhan dan Ibu Diana Tuhan kami percaya Tuhan kau yang sudah memberkati kau sudah mengurapi Tuhan terima kasih Tuhan kami percaya Tuhan kuasamu Tuhan dinyatakan Tuhan atas keluarga Pak Yunus dan Diana Tuhan oh kami percaya Tuhan Tuhan yang memberkati Tuhan yang mengurapi Tuhan terima kasih Tuhan sebentar kami mau berpisah satu sama yang lain kami mau terima berkat dari Tuhan lewat hambamu Bapak dalam nama Yesus lalu Pak kami juga berdoa memberkati untuk resepsi pernikahan yang sebentar dilanjutkan Tuhan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pesta pernikahan ini dan nama Tuhan Yesus juga yang dipermuliakan kami mengangkat kedua tangan kami ke sorga sungguh kau Bapak yang begitu mengasih kami Bapak yang sangat sayang kepada kami engkau mau menerima setiap kami apapun keadaan kami terima kasih Bapak kau menyinari setiap kami dengan kemuliaanmu engkau Bapak yang memperhadapkan wajahmu kepada setiap kami kami hidup di dalam cahaya wajahmu Bapak kau ramdeo engkau Bapak yang mengaruniakan damai sejahtera suka cita bahkan kasihmu Bapak yang berlimpah-limpah kekasih-kekasih Allah salah salah Kristus engkau yang diurapi dan diberkati Tuhan yang tentunya dikasih Tuhan pulanglah dan terimalah berkatan jadilah engkau berkat di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan limpa atas setiap kita berkat Tuhan Yesus berkat Tuhan Yesus selamat menikmati Tuhan Yesus selamat menikmati Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati